Intro Hai semuanya, balik lagi sama aku Aileen Kemaren kita udah bikin jajanan khas Jepang Hari ini aku mau bikin jajanan khas Korea Buat kalian yang udah sering nonton drama Korea Kayak aku pasti udah tau Aku bakal bikin hot talk Hot talk itu pancake khas Korea Yang pake tepung beras ketan Dalamnya diisi pake kacang tanah Sama kayu manis bubuk Nah cuman hari ini aku bakal bikin yang ekstra chewy Jadi isiannya bakal aku isi pake mochi filling Langsung aja yuk kita bikin Pertama aku mau bikin adonannya dulu Untuk adonan si pancake nya Aku pake tepung terigu protein sedang Kita mau ayak aja Next nya aku masukin tepung beras ketan ya Ini yang bikin tekstur pancake nya jadi lebih kenyal Kalau udah masukin gula Pakain garam sedikit biar air gurihnya Ini kita aduk dulu aja sampai kecampur rata semua Kalau udah kecampur rata semua baru aku masukin si ragi instan nya Ini mau aku aduk sampai kecampur rata Kalau adonan keringnya semuanya udah kecampur rata Ini mau aku masukin susunya aja Ini susunya udah aku hangatin ya Jadi jangan dingin Sambil dituang Sambil diaduk aja biar nanti adonannya gak menggumpal Kalau adonannya udah kecampur rata semua Udah gak ada tepung-tepungnya lagi Langsung aku masukin aja si minyaknya Dan ini dicampur rata lagi aja Sampai dia alus adonannya Nah ini ada tips Kalau misalnya adonan udah mulai kecampur rata kayak gini Boleh kalian lanjut aduknya itu pake tangan aja Supaya adonannya lebih lembut Dan nanti dia lebih halus permukaan adonannya Pastikan sebelum kalian aduk pake tangan Tangan kalian bersih ya Kalau adonan udah kecampur rata semua Kita mau cling wrap aja Kita tutup Dan ini mau aku diemin kurang lebih 45 menit sampai 1 jam Jadi sampai adonannya mengembang 2 kali Sambil tunggu adonannya Disini aku mau bikin isiannya dulu Aku udah ada kacang tanah yang udah dicincang dan disangrai Terus aku udah ada gula putih juga Disini aku juga pake palm sugar Sama ada kayu manis bubuk atau cinnamon powder Ini semuanya sebenernya sesuai selera masing-masing aja Kalau gak gitu suka manis dikurangin gak apa-apa Ini tinggal dicampur aja Pertama aku masukin gulanya Gula putih Terus aku masukin palm sugar juga Disini aku campur sama palm sugar biar ada wanginya Cuman kalau misalnya kalian mau pake gula pasir semua juga gak masalah Terakhir masukin kayu manis bubuknya Dan ini tinggal diaduk aja sampai dia kecampur rata Oke ini adonannya udah ngembang udah 2 kali lipatnya besarnya Ini mau aku buka aja Terus mau aku keluarin dulu anginnya Baru kita ulenin lagi sedikit Oke ini kalau udah aku mau panasin minyaknya aja Kedalam wajannya Ini minyaknya gak usah terlalu banyak Yang penting menutupi bagian bawahnya aja semuanya Nah sambil tunggu minyaknya panas Ini aku mau bentuk dulu adonannya Ini kurang lebih nanti jadinya 10-12 Jadi kalian bisa kira-kira aja Atau kalau mau ditimbang juga boleh Ini aku ambil secukupnya Terus aku bentukin aja sedikit Jadi dia bulet di tengah Ini biar tangan kalian gak lengket Boleh juga dipakein minyak sedikit Baru diulenin ke adonannya Nah jadi adonannya lebih gampang dibentuknya Nah kalau adonannya udah berbentuk mangkok kayak gini Lanjut aja kita masukin isiannya Nah ini isiannya mau aku masukin Isiannya ada yang tadi udah kita bikin Si kacangnya ini sama gula Masukin secukupnya aja Terus kita teken pake sendok Biar dia masuk lebih ke dalam Jadi gak keluar-keluar pas kita tutup Baru atasnya ini aku pakein si mochi fillingnya Nah kalau udah ini mau lanjut kita tutup aja Jadi kita ketemuin ujung-ujungnya Sampai semuanya masuk ke dalam Kalau ada kacangnya keluar sedikit Gak masalah gak apa-apa Nah ini untuk si mochi fillingnya ini Udah aku potong-potong Dia bentuk aslinya itu ukuran 1 kilo kayak gini Nah ini gampang banget cara pakenya Tinggal kalian potong aja Pake pisau atau scraper yang udah dilapisin pake cling wrap Atau dilapisin pake minyak juga boleh Udah deh tinggal dipake Nah ini udah aku selesai buletin semua Sekarang mau aku goreng aja Aku ambil satu Nah sebelum digoreng Biasanya aku teken dulu Biar dia lebih gampang nanti untuk diratainnya Kalau udah dimasukin Pastikan minyaknya udah panas Nah biasanya kan hot dog itu tuh dia agak gepeng ya bentuknya Jadi pas kalian udah masukin Ini agak diteken aja atasnya Biar dia agak gepeng Nah ini kalau misalnya dia bawahnya udah mulai kecoklatan Kayak gini kalian bisa liat Ini langsung dibalik aja Terus di teken lagi Nah ini kalian masaknya Sampai semua sisinya tuh golden brown kayak gini Jadi bagian depan sama bagian belakang Nah kalau udah Udah deh tinggal diangkat Ditirisin Udah jadi deh hot dog kita Nah sekarang aku mau cobain Ini udah ada yang aku potong nih Bisa kalian liat Tuh jadi ada mochinya Dan isiannya juga banyak banget Jadi si hot dog ini Luarnya tuh garing Tapi bagian dalamnya tuh chewy Jadi adonannya chewy Ditambah lagi sama si mochi fillingnya Jadi dia bener-bener makin kenyal lagi Terus dia ada garing-garingnya juga dari kacang Sama kayu manis bubuknya sih bener-bener bikin wangi sih Enak banget pokoknya Nah untuk bikin menu ini Menurut aku sih Bagian paling pentingnya itu Pas mulainin adonannya Jadi pastiin bener-bener rata Biar nanti pas kalian goreng juga gak ada gumpel-gumpelnya Nah terus kalau untuk feelingnya Kalau kalian mau ekstra chewy kayak punya aku Nah kalian cobain deh Pakai si mochi filling ini Nah terakhir Kalau kalian punya pertanyaan seputar menu ini Boleh langsung aja komen di bawah Atau DM ke Instagram kita Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalau gitu aku Aileen dari Vans Kitchen Studio Yuk baking yuk See you